Setelah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi beberapa waktu lalu, di Masbek jarang kelihatan di layar kaca atau di layar lebar. Ternyata karena pria 30 tahun ini sedang sibuk ngurus bisnis kuliner khas Indonesia yang sedang diarintis. Sekarang aku lagi menggeluti bisnis F&B. Jadi kita bikin makanan-makanan bentuknya macam-macam, ada restoran, ada catering, ada makanan siap saji. Kita bikin bisnis baru, banyak kan teman-teman yang juga udah mulai berbisnis juga, teman-teman artis lainnya. Ya saya coba menggeluti bidang itu kebetulan sekolahnya juga bisnis, jadi mau dipakai juga sih. Sehariannya orang pasti makan, sehariannya orang pasti, kadang-kadang orang nggak mandi tapi lapar tetap makan. Makanan Indonesia sih utamanya, tapi sebetulnya karena aku pribadi emang suka banget makanan Indonesia. Susah banget mencari makanan, jadi kayak liburan gitu gue pasti mau sambal. Meski udah lama belajar bisnis, Dimas memang baru bisa merealisasikan impiannya beberapa bulan terakhir ini. Dimas punya harapan besar untuk bawa masakan khas Indonesia go international. Maunya iya, bukan di luar negeri. Kalau ada yang mau support, saya mau makan anusantara. Jadi kadang-kadang kan kita suka, misalnya, oh itu rendang di Klee Malaysia gitu. Tapi kita nggak bikin apa-apa. Coba dong kita bikin restoran Indonesia yang rendangnya paling enak. Jadi orang nggak usah kemana-mana makan rendang-rendang Indonesia. Sebetulnya ada beberapa restoran Indonesia di luar negeri, tapi memang mungkin cari, dapetin bahan-bahan bakunya, karena itu semuanya adanya di Indonesia susah buat mereka juga.